Nah, dasarnya apa? Karena kita tahu bahwa Israel itu tidak merupakan anggota dari ICC. Nah, saya baca dari argumentasi dari legal expertnya itu, dikatakan bahwa memang Israel bukan menjadi anggota ICC. Tapi Palestina tahun 2015, dia sudah menjadi anggota dari ICC. Dan menurut legal expert ini, ini kejadian ada di tanah Palestina. Di tanah Palestina, sehingga ICC berwenang. Tidak hanya terhadap Hamas, tetapi terhadap petinggi-petinggi Israel. Saya menginterpretasi bahwa berarti ICC menganggap tanah yang sekarang ini dipermasalahkan, apakah mungkin Gaza, tepi barat, itu adalah wilayah Palestina. Bahkan, Israel yang sekarang berdiri sebuah negara ini, Israel di tanah Palestina, itu dianggap sebagai berdiri di tanah Palestina. Buktinya apa? Buktinya Netanyahu dan kawan-kawan menteri pertahanannya diseret juga, dipermasalahkan. Jadi itu kalau saya melihat sisi positif, bahwa ICC menganggap bahwa Palestina, sebuah negara, dan tanah Palestina itu tidak hanya di tepi barat ataupun di Gaza, tetapi juga di Israel. Buktinya mereka-mereka ini diminta untuk bertanggung jawab.